The latest news updates and information Sahabat, tim gugus tugas Kabupaten Seduarjo tegaskan data pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang dimiliki sama dan tersinkronisasi dengan milik gugus tugas tingkat provinsi. Sebelumnya dikabarkan ada perbedaan untuk angka kesembuhan. Meski demikian, data yang dimiliki tim gugus tugas provinsi berasal dari tingkat Kabupaten. Selain itu, ada kebijakan baru untuk standar kesembuhan pasien terkonfirmasi. Di antaranya, swab yang negatif ditetapkan sembuh dan diperbolehkan untuk pulang. Hal ini seperti disampaikan Dr. Gigi Syafsat Rewarman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seduarjo, saat ditemui di Pendopo Delta Wibawa pada Rabu sore 8 Juli. Pasien yang swab pertamanya negatif tidak perlu lagi menjalani swab untuk kali kedua dan diharapkan dapat menjalani isolasi di rumah terlebih dahulu. Kita tidak ada selisih dengan provinsi, namun yang dipermasalahkan itu angka kesembuhan. Karena angka kesembuhan kita masih merujuk ke aturan Menteri Kesehatan harus dua kali swab negatif. Nah, sehingga ini memerlukan waktu dan cukup lama untuk bisa menghasilkan swab negatif dua kali. Sekarang ada ketentuan baru yang dari WHO dan juga sudah dipakai di Sutomo, sudah dipakai di Syafo Anwar. Kami mencoba meniru mengeluarkan surat pemberitahuan kepada seluruh rumah sakit peruncukan dan perayanan kesehatan di Puskesmas bahwa pasien-pasien yang OTG statusnya negatif satu kali, tidak ada perubahan pada fisiknya, artinya bergangguan gejala apapun, sudah boleh dinyatakan sembuh. Nah, berdasarkan data itu kami cocokkan dengan datanya Pak Apores, datanya Pak Apadan. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita bisa mengeluarkan angka sembuh lebih dari 300 orang. Sementara itu, Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Bupati Setuarjo, yang ditemui di lokasi setelah rapat koordinasi dengan rumah sakit rujukan, juga menegaskan perbedaan data hanya di angka kesembuhan saja. Wakil Bupati Setuarjo juga optimis penambahan angka kesembuhan pasien yang terkonfirmasi nantinya bisa mencapai angka 300. Juga berkenan dengan masalah yang ada di rumah sakit, memang kami berharap yang tidak berkejala segera bisa keluar ya, dan aturannya sudah membutuhkan, sehingga kalau ada pasien-pasien baru berkejala, maka yang berkejala itulah yang berkejala. Maka yang tidak berkejala, belum sampai negatif, bisa saja kita taruh di ruang isolasi, isolasi yang ada di hotel, LNBP atau isolasi mandiri. Jadi banyak hal yang kita lakukan, kita semua mengundang, BBJS jadi kita undang karena verifikasi yang dilakukan untuk rumah sakit ini juga BBJS. Jadi kita semuanya bersinergi, supaya apa yang kita lakukan betul-betul maksimal, dan apa yang kita lakukan nanti terpublish terbaik juga sesuai dengan data yang bagus. Jadi kayaknya jangan sampai Situarjo ini tidak bergerak, padahal luar biasa. Jadi nanti mungkin ada penambahan sampai 300 itu ya, untuk pasien yang sudah sempurna. Demikian saya Bili Pak Topoy, melaporkan untuk Suara Situarjo.